Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menggambar toko anime, yaitu Denji. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe, like dan komen, dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya, sehingga teman-teman mendapat notifikasi video-video terbaru dari kami. Selamat menonton! Melalui konten ini, saya akan menjelaskan tentang anime yang lagi ngetrend yaitu Denji. Simak terus penjelasannya ya, Chainsaw Man adalah salah satu rilis anime paling ditunggu-tunggu di tahun 2022, tetapi beberapa dari kalian mungkin tidak terlalu akrab dengan cerita serial anime ini. Untuk mengenalkan kalian pada nama-nama besar dalam seri ini, inilah pengantar singkat tentang Denji, termasuk detail tentang latar belakang cerita, kepribadian, dan kemunculan pertamanya di mana. Denji adalah protagonis utama Chainsaw Man, serial manga komedi horror yang ditulis dan diilustrasikan oleh Tatsuki Fujimoto. Serial ini berlatar dunia di mana iblis bermanifestasi dari ketakutan manusia. Kisah Denji dimulai dengan kematian ayahnya. Setelah menjadi yatim yaitu, ia menemukan seekor anjing iblis yang terluka bernama Pochita. Semat takut akan dimakan olehnya, Denji bernegosiasi dengan anjing iblis tersebut. Pada akhirnya mereka menjadi teman dan saling membantu untuk bertahan hidup. Pertemuan tersebut membuat Denji berubah menjadi pemburu setan yang suka berkelahi menggunakan Pochita sebagai senjatanya. Meski mendapatkan upah yang kecil, Denji harus memberikan sebagian besar penghasilannya kepada seorang lelaki tua untuk melunasi hutang ayahnya. Namun suatu saat lelaki tua itu mengkhianati Denji dan membiarkannya sekarat di tempat sampah. Pochita yang saat itu berbaring tepat di sebelah potongan-potongan tubuh Denji, membuat kontrak dengannya untuk menjadi jantung barunya. Itulah awal kisah perubahan Denji menjadi manusia setengah iblis bernama Chainsaw Man. Kepribadian Denji Denji adalah seorang yang tidak berpendidikan dan kurang kompeten bersosialisasi. Meskipun menjadi pemburu iblis yang mencari nafkah dengan membunuh, ia tetaplah sosok yang mendambakan bentuk kasih sayang dan rasa memiliki. Dan itu Denji ungkapkan kepada-kepada temannya, Pochita. Kerap digambarkan sebagai seseorang yang naif dan kasar, karakter utama ini sebenarnya masih memiliki kemampuan untuk memahami dan berempati pada perasaan orang lain. Penampilan pertama Denji Sebagai tokoh utama dari seri, Denji muncul di chapter pertama manga. Chapter itu juga menjelaskan asal-usulnya dan pertemuan dengan Pochita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!